Gubernur Papua Barat Domingos Menecan melantik dua anggota panitia seleksi DPR Papua Barat unsur adat dan kejaksaan. Selanjutnya menetapkan Yuhan Albert Warijo menggantikan Maxi Nelson Ahoren dan unsur kejaksaan Eryana Ganda Nugraha menggantikan Musafir. Ketiga, panitia seleksi sebagaimana di... Anggota panitia seleksi sebanyak lima orang yang terdiri dari lima unsur yakni unsur akademisi, unsur pers, unsur kejaksaan, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat adat. Sementara itu pelantikan anggota panitia seleksi merupakan pelantikan penggantian anggota pansel sebelumnya dari unsur masyarakat adat sesuai hasil rapat Lembaga Majulis Rakyat Papua Barat. Selanjutnya menetapkan Yuhan Albert Warijo menggantikan Maxi Nelson Ahoren. Sementara dari unsur kejaksaan, Eryana Ganda Nugraha menggantikan Musafir. Proses pengisian calon keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat periode 2019-2024 berdasarkan peraturan daerah khusus nomor 4 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan lembaran daerah tahun 2019 nomor 4 tambahan lembaran daerah Provinsi Papua Barat nomor 94 pada pasal 20 bahwa anggota panitia seleksi sebanyak 25 orang terdiri dari 5 unsur yakni unsur atribisi, unsur pers, unsur kejaksaan, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat adat. Ditambahkannya proses penjaringan calon anggota DPR-PB dilaksanakan oleh panitia penjaringan yang dibuntuk pada kabupaten dan kota se-provinisi Papua Barat. Dan sudah berjalan serta panitia penjaringan telah menyampaikan berkas sebanyak 33 calon dan selanjutnya proses seleksi akan dilaksanakan oleh panitia seleksi. Gubernur juga berharap kepada panitia seleksi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dan asas jujur, adil, dan keterbukaan efisiensi, demokratis, serta bertanggung jawab. Penjaringan yang dibentuk pada kabupaten dan kota se-provinisi Papua Barat sudah berjalan dan panitia penjaringan telah menyampaikan berkas sebanyak 33 calon dan selanjutnya proses seleksi akan dilaksanakan oleh panitia seleksi dan saya berharap kepada panitia seleksi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai mekanisme berdasarkan prinsip dan asas jujur, adil, dan demokratis. Gifenli Fransus mengabarkan. Sebagai panitia seleksi calon anggota DPRD Papua Barat dari unsur masyarakat adat dan unsur kejaksaan berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat nomor titik 2 188.4 data 4 garing 39 garing 2 garing 2020 tanggal 3 bulan Februari tahun 2020 tentang pembentukan panitia, sekretariat, dan pembina panitia seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.